Tikus adalah salah satu hama utama dalam budidaya tanaman padi. Hama ini sulit dikendalikan karena memiliki kemampuan untuk belajar dari tindakan-tindakan yang pernah dilakukannya. Kerusakan yang ditimbulkan hama tikus pada tanaman padi bisa mencapai 90 persen. Namun, rata-rata kehilangan gabah yang terjadi di setiap musim tanam adalah sekitar 15-20 persen. Tikus dikenal memiliki kemampuan perkembang biakan yang sangat cepat. Satu siklus perkembang biakan hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan. Masa bunting betina juga sangat singkat, yaitu sekitar 21 hari. Dalam sekali siklus reproduksi, induk tikus dapat meliharkan 6-10 anak tikus. Anak-anak tikus disusui oleh induknya selama 21 hari dan setelah disapi, ia akan tumbuh menjadi tikus dewasa dalam waktu 5-6 minggu. Pengendalian tikus dapat dilakukan secara efektif dengan mengenali siklus hidup habitat dan kebiasaannya. Habitat tikus sendiri tidak terbatas, hanya saja pada tikus awah mereka biasanya membuat rumah di dalam tanah di sekitar pembatan. Tikus menyerang bagian akar dan kebatan tanaman padi dengan cara mengeratnya hingga habis. Sebagai binatang pengerat, keratan yang dilakukan tikus pada batang padi sebetulnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Satu dari lima batang padi yang dikerat adalah untuk dimakan. Sementara, empat lainnya dikerat untuk mengasah gigi-giginya agar tidak bertambah panjang dan menyulitkannya untuk makan. Secara kultur teknis, pengendalian tikus dapat dilakukan dengan pelatanam serempak. Dalam hamparan sempit, selisih waktu panen tidak boleh lebih dari 2 minggu. Selain itu, sanitasi habitat tikus dan mengecilkan ukuran pembatang sawah hingga lebar maksimal 30 cm juga diperlukan agar ia tidak menjadi sarang bagi perkembang biakan induk tikus. Selain tindakan-tindakan tersebut, tikus juga dapat digendalikan secara terpadu melalui beberapa cara, yaitu Satu, grobyokan Grobyokan dapat dilakukan dengan melibatkan semua petani yang ada, dengan cara penggalian sarang, penjeratan, pemukulan, pengobolan malam, dan perburuan dengan anjing pada saat sebelum tikus mulai melakukan perkembang biakan. 2. Fumigasi Fumigasi atau pengemposan dilakukan dengan mengasapi celah sarang tikus menggunakan jerami yang dicampur belerang dioksida. Sebelum pengemposan, lubang tikus ditutup agar tikus tidak lari. 3. Trap Barrier System Trap Barrier System adalah pengendalian dengan menggunakan perangkap tanaman padi. Trap Barrier System atau TBS dibuat dengan menenam padi 3 minggu lebih awal pada lahan di dekat tanggul atau pematang. 4. Padi yang ditanam sebagai perangkap ini cukup pada luasan 25 x 25 meter. Luasan tanaman perangkap tersebut diketahui dapat mengendalikan hingga 15 hektare tanaman padi di sekitarnya. 4. Linear Trap Barrier System Linear Trap Barrier System atau LTBS memiliki sistem kerja yang sama dengan Trap Barrier System. Hanya saja pada LTBS perangkap dipasang secara linier di seluruh area penanaman padi. 5. Penggunaan Musuh Alami Musuh alami tikus antara lain burung hantu, burung elang, anjing, dan ular sawah. Binatang-binatang ini sebaiknya tidak diganggu atau justru harus dilestarikan agar secara alami populasi tikus bisa berkurang. Misalnya dengan pembuatan rubuha atau rumah burung hantu di sekitar area persawahan. 6. Pengendalian Kimia Pengendalian tikus secara kimia dilakukan jika cara lain sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan. Penggunaan rodentisida dengan cara meletakannya di habitat tikus seperti di dekat lubang sarang cukup efektif mengadakan populasi tikus dewasa. Pengendalian kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-kawa-k